Selamat siang, sahabat kongresa. Hari ini kita berkunjung di Sampatasan, Pecamatan Haji Barang, Kabupaten Banyumas. Kita di sini akan melihat pengolahan sampah menjadi magot. Keren sekali. Hanggar pengolahan sampah ini dikelola oleh BUDES, mereka menampung berbagai sampah di masyarakat. Kemudian dikumpulkan di sini, dikelola dan diolah menjadi magot. Dan magot ini kemudian dimanfaatkan sebagai pakan lele. Nah, hari ini kita akan ngobrol dua hal. Satu, pengolahan magotnya. Dan yang kedua, budidaya lele. Kita akan bertemu langsung dengan pengurus BUDES Pancasan Magot. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Pak. Ini di, apa, pengolahan, ganggar pengolahan sampah Pancasan ya. Ini di BUDES ini Pak. Iya, betul Pak. Boleh Pak, diceritakan ini Pak, kalau kelihatannya sangat luas dan ada banyak pekerja yang di sini Pak. Ide gagasannya seperti apa ini? Terima kasih. Bicara pengolahan sampah dengan magot ini kan berkaitan dengan program desa itu sendiri, Pak. Jadi, awal dari kegiatan ini adalah dari desa kami, desa Pancasan itu menginginkan desa ini bukan hanya bersih, tapi bersih, sehat, indah, dan nyaman untuk dihuni tentunya. Nah, dari situ kita berpikir bagaimana caranya ini kendala masalah sampah itu sendiri. Alhamdulillah dari masalah itu kita punya, akhirnya kita punya program kerja dari BUDES bahwa sampah ini harus diangkut. Di awal tahun kegiatan polahan sampah adalah kita sampah itu diambil dari warga, kita buang ke TPA. Setelah itu kita berpikir lagi bahwa ini kita tidak mungkin terus-menerus membuang sampah itu ke TPA. Pada masalahnya nanti TPA pasti akan bermasalah. Dan setelah kita ikut kena imbasnya gitu. Dari situ kita kembali berpikir, kita kembali mencari solusi terbaiknya seperti apa. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita menemukan cara bagaimana sebenarnya sampah yang ada itu kan masih bisa dimaklakan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Dari situ kita, pengadaan alat segala macam, kita mengolah sampah itu sendiri menjadi berorganik salah satunya. Pengolahan ini pasti memerlukan biaya yang tinggi, Pak. Jadi mau nggak mau hasil dari olahan ini harus bisa meng-cover kebutuhan operasional itu sendiri. Pengolahan ini pasti memerlukan biaya yang tinggi, Pak. Artinya 6 orang di gaji UMK? Iya. Alhamdulillah sudah sampai ke UMK. Artinya kemana, Pak tadi? Iya. Nah dari bubur sampah itu, dari sampah yang tadi dibuang ke TIPAR, kita masuk sampah-masukan ke Hanggar ini, kita olah. Dari pengolahan itu menghasilkan bubur sampah dan plastik atau anorganik itu. Bubur sampah itu sendiri satu hari sekitar 150 kilo. 150 kilo bubur sampah organik, Pak. Dari berapa total sampah di masyarakat? Sampah per hari yang kami angkut sekitar 5-6 kibik. Dari satu desa, Pak. Dari satu desa itu ada 41 RT yang sudah terangkut itu 40 RT. Hanya satu RT yang belum terangkut. Karena memang asas jalannya belum cukup, belum ada. Jadi kita menampung hanya 40 RT. Nah dari 150 bubur sampah itu, kita olah, kita kasih pakan ke Maggot. Alhamdulillah dari pakan itu kita menghasilkan panen Maggot sekitar 40-50 kilo. Per hari, Pak. Per hari. Per hari itu. Dari Maggotnya 40-50 kilo, dari komposnya per hari sekitar 75 kilo. Nah ini Maggot kan sangat banyak, Pak. Kita lihat ya, dari situ sekitar 50 kilo-an. Ini dikemanakan Maggot ini, Pak. Bicara Maggot tentunya kita harus bisa menjadikan Maggot itu menjadi uang katakan. Kita mau jual, kita berpikir harus malah lebih pusing lagi. Alhamdulillah di desa Pancasana kan kaya akan air, Pak. Kita diwariskan air, diwariskan dari desa kolam ikan, Pak. Nah ini sudah satu rantai sebenarnya, satu rantai ekonomi. Kita hidupkan kembali kolam, dari Maggot ini kita buat pakan di kolam itu sendiri. Kolam ikan besar, jadi pembesaran, Pak. Pembesaran, Pak. Yang sekarang ini ada adalah bawal, mujair, lele, dan ini yang baru adalah ikan hias, Pak. Bawal, mujair, lele, ikan hias. Ikan hias, melem. Berapa kolam, Pak? Ada delapan kolam, Pak. Perhari kebutuhan untuk makan? Nah, kebutuhan kolam untuk pakan untuk ikan di kolam itu sekitar 60 kg, Pak. 75% dari kebutuhan pakan kolam itu dari apakah lantai ini, Maggot ini, Pak. Alhamdulillah tidak dipusingkan dengan ini mau dikemanakan Pak Pak Anu Maggot itu tadi, karena kita sudah punya kolam sendiri. Dan juga tidak pusing lagi. Pakan ikan dari mana, Pak? Iya, betul, Pak. 25%. Sebenarnya kita kalau mau bicara target bahwa itu harus dikasih pakan 100%, insya Allah bisa. Cuma kita kan bicara kembali bahwa diberikan kan tidak melulu dengan nutrisi dari Maggot. Kita harus dengan nutrisi vitamin segala macam. Jadi kita mau nggak mau, kita ambil dari pabrikan, palet sekitar 25% saja. Boleh tahu, Pak, perikanan kolam ikan itu satu panen per bulan? Alhamdulillah yang terakhir kemarin 830 kg. 830 kg? Satu kolam. Satu kolam. Kita targetnya per bulan itu harus panen, Pak. Karena kita juga membutuhkan operasional untuk hanggar dengan produsenya Maggot tadi. Target satu bulan minimal sebenarnya itu satu ton. Satu ton. Satu ton. Sekarang terpenuhi 800. Untuk yang terakhir kemarin itu 830. Alhamdulillah sudah mendekati, insya Allah di target. Di tahun depan kita harus, survive harus bisa. Sekarang artinya tinggal memasarkan ikannya, Pak. Sudah mulai lumayan. Untuk pemasaran kita juga tentunya tidak sembarang penjual, juga tidak sembarang dalam pembelian benih, Pak. Kita kerjasama dengan orang-orang yang punya kredibel, yang punya pengalaman yang baik. Ini Maggot sudah? Kalau sampah organiknya, sisanya? Komposnya? Komposnya yang biasanya kita masukkan ke aplikasi ke perkebunan. Di tahun ini untuk kedepan, 2022, kita aplikasi ke tanaman padi, Pak. Artinya kompos ini dimanfaatkan ke pertanian. Awalnya perkebunan, urat apa saja? Perkebunan kita ada di pisang, ada di jambu, ada di stroberi, gitu. Tapi hanya sepatas kita masih belajar di situ, gitu. Kompos untuk yang per bulan, yang kemarin sekitar dua tahun, Pak. Dua tahun, kompos. Untuk pertanian organik tahun ini, Pak. Di tahun 2021 ini, kita kompos. Sampai kita kerjasama dengan Dinas Nikon Hidup. Kita pengajuan tiga bulan sekali, enam bulan sekali, kita pengajuan untuk penawaran kompos tadi. Artinya persoalan sampah di desa teratasi, desa ini tidak jadi bersih? Alhamdulillah, ya. Pemberdayaan masyarakat untuk tenaga kerja terserapi. Terserapi. Intro Lalu ini? Nah, ini adalah kandang lalat magutnya, Pak. PSF namanya. Biasanya ini prosesnya dari magutnya sudah tua, prepupa menjadi pupa, istilahnya dari pupa itu kita simpan di tempat itu dulu nanti biasanya kalau sudah buruk pada masanya nanti dia akan keluar dari kompong magotin sendiri dia menjadi lalat adalah betina adalah jantan disitu ada perkawinan menghasilkan telur nah peretasan telurnya di sini mas oh ini yang ayu-ayu batang-batang kayu yang disiapkan itu peretasan telurnya telurnya dari kayunya nanti kita bongkar kita serut kita ambil telurnya telurnya kita masukkan ke paskomian tadi itu diopon yang kecil umur berapa nih Pak Alon ini berapa lama harus dikantikan peretasan mati dan sebagainya ini sekitar lima hari sampai satu minggu sudah selesai satu kali perkawinan biasanya itu dia mati jadi harus ada regenerasi terus disini dibutuhkan siklus terus mas jangan sampai ada siklus yang putus nah itu untuk tempat istirahat kalau jumlah nyonya kan ribuan Pak ribuan lalat gitu jadi kita tempat yang sekecil ini dibikin senyaman mungkin semua semampu mungkin untuk menampungi semua lalat nah ini yang namanya budi maggot ini kan proses dari maggot itu kan dari maggot dia kan umurnya itu pendek Pak nah ketika dia sudah mulai menua dia harus disiapkan tempat untuk istilahnya jadi tidur nah dari situ dia akan keluar dari pombongnya dia menjadi lalat di lalat perkawinan dia menghasilkan telur nah telurnya seperti ini berapa lama nih Pak Alon ini di tempat ini sekitar satu minggu satu minggu satu minggu sudah terlihat remaja kita pindahkan ke biopon yang lebih besar lagi nah kalau yang ini kan ini belum dengan pakan organik Pak bukur ini masih dibantu dengan ranjem kalau ini sudah organiknya ini sudah full dengan bukur sampah organik boleh sambil kita lihat nah tempat ini kan namanya tempat migrasi untuk maggot itu sendiri jadi maggot yang sudah berusaha tua yang dia ada butuh tempat untuk nyaman untuk jadi lalat biasanya di sini dia akan naik ke samping sini nanti di sini ada tempat untuk nah ini ini tempat istirahat maggot nah bentuknya seperti ini Pak nih ini sudah tua ini ini dalam hitungan hari nanti dia akan keluar dari komong ini dia jadi lalat maggot yang ada di sini ini umur berapa lama nih Pak habis dari tempat disana ini dari yang remaja disana kan sekitar satu minggu nah setelah turun dari sini lah kalau yang disini sudah full dengan pakan bukur sampah organik ini dalam hitungan sekitar 10 hari 10 hari makanya ada 10 kotak disini ya 10 kotak jadi hitungan satu hari itu satu kotak yang dipanen oh satu kotak dipanen dengan 40 kg dengan 40-40 kg ini dikularkan sampahnya setiap nah ini kan ketika sudah dimakan ini kan menghasilkan ada yang kasgot kasgot itu yang biar yang kita manfaatkan untuk tanaman itu kan yang lebih lembut lagi lebih halus nah ini yang kasar-kasar ini kita buang ini jadi seperti udah jadi limbahnya ini lembahnya ketika kita nanti kita panen dibawahnya itu nanti ada itu kasgot yang bisa buat tanaman komposnya ini nah kan ada di bawah ini ini kasgot ini kompos ini baik buat tanaman yang diatasnya itu maggotnya ini kan umur berapa lama pak maggot ini ini untuk disini 10 harian ini sudah 10 hari yang sudah ini ini sudah panen ini sudah dipanen sudah dibersihkan sudah dibuang kasgot segala macam ini sudah bersih nih sudah tidak ada kotoran sudah tidak ada kasgot ini sudah bersih yang nanti arahnya ke perikanan dari sini nanti ini kan sore kasih pakan ikan ini ini dibawa ke sana berarti iya nanti dari orang perikanan datang ke sini ngambil pakai kandi pakai karung satu setengah ini berarti pakan ini berapa kali sehari dua kali pagi sama sore jadi 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 untuk sore ini biasanya sekali pakan untuk sore paginya kita ambil lagi dengan pelet pak ini apa ini pak nah ini kompos pak istilahnya di dunia maggot ini adalah kasgot pak kasgot adalah sisa atau kotoran dari maggot itu sendiri nah ini yang sangat baik untuk pertanian pak ini sebagai kompos ini kompos butuh ditambah pupuk kandang nggak iya sama kotoran maggotnya kalau untuk mumpung latif kalau sifatnya organik misalnya untuk horticultura cukup ini saja Pak butuh pupuk kandang juga Pak biasanya kami ini aja sudah cukup Pak untuk horticultura ya bahkan ini yang sedang uji coba di pertanian di padi full ini semua 100% ya tanpa ada campuran yang lain berapa Pak ini penghasil satu minggunya berapa tadi satu hari sekitar 75 kg Pak tiga kandi ini tiga karung sekitar dua ton itu kalau satu bulan satu bulan menghasilkan dua ton kompos nah sekarang ini kan sudah selesai nih ya sekarang mari kita lanjutkan ke perikanan dari pakan maggot Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ahmad Solauddin Kepala Desa Desa Pancasan Camatan Najibarang Kabupaten Banyumas Alhamdulillah pada sore hari ini kita khususnya pemerintah Desa Pancasan memperkenalkan para masyarakat bahwa Alhamdulillah di Desa Pancasan ini pengolahan sampah sudah insyaallah sudah selesai di Desa Pancasan untuk pembuangan untuk pembuangan dan bahkan Alhamdulillah sampah kita sudah menjadi kompos jadi kaskot untuk pertanian dan sebagainya dan satu lagi keunggulan kami adalah sampah sudah menjadi maggot yaitu untuk perternakan baik perikanan dan sebagainya dan Alhamdulillah kami juga sudah punya beberapa kolam ikan yang nantinya misalnya sampah selesai di tempat di desa dan maggot akan semakin bertambah Alhamdulillah juga ini dua tahun ini kami merintis dengan BUMDES dengan direktur dan pengurusnya Alhamdulillah kita selaras jalan dan kita Alhamdulillah sudah berpanen dua kali ini mungkin dua kali ini dan Alhamdulillah bisa menghasilkan dan tentunya dengan harapan doa dari warga sekitar dan juga masyarakat semua khususnya di Kecamatan Jibarang semoga Desa Pancasan nanti keluar akan menjadi percontohan bahwa desa sampah selesai di rumah tangga ataupun di tempat kita yaitu di Desa Pancasan itu saja terima kasih dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!